Kebakaran hutan dan lahan sudah mencapai 328.722 hektare yang meliputi 6 provinsi, 81 kabupaten dan kota, 1.006 kecamatan, serta 12.000 lebih desa. Untuk membantu pemadaman dan dampak sosial dari kebakaran hutan dan lahan, aksi cepat tanggap mengirimkan 600 relawannya untuk terjun ke 6 provinsi yang terpapar. ACT juga mengirimkan logistik, obat, dan masker untuk membantu korban. Senin siang di kantor ACT Sumatera Utara di Jalan Abdullah Lubis, 7 relawan dilepas untuk bergabung dengan relawan ACT lainnya di beberapa kebupaten dan kota di Provinsi Riau. 7 relawan itu bersama 3 lainnya berasal dari Padang Sidempuan dan Labuhan Batu yang akan berada di lokasi selama 14 hari ke depan. Pelepasan 7 relawan menuju Riau dilakukan Kepala Cabang ACT Sumatera Utara, Fadli Septavianra, didampingi Ketua Masyarakat Relawan Sumatera Utara, Alisa Niur. Pada acara konferensi pers dengan berbagai media, Fadli menjelaskan pihak ACT prihatin atas musibah kebakaran hutan lahan di 6 provinsi, khususnya Riau karena berbatasan dengan Sumatera Utara, maka ACT Sumatera Utara memberi perhatian khusus. Di Sumatera Utara kita akan berangkatkan 10 orang relawan yang akan ditujukan langsung ke posko yang ada di Riau di Sumatera Utara. Tapi kalau untuk secara nasional kita sudah mengirimkan tim di 6 provinsi, dan insya Allah nanti pada minggu depan kita akan kirimkan kapal kemanusiaan berupa 1000 ton bahan pangan, nanti akan kita kirimkan ke Riau, Jambi, dan di provinsi-berapa provinsi di Kalimantan. Insya Allah nanti kita juga berangkatkan di minggu depan berupa truk kemanusiaan dari Sumatera Utara. Namun ini akan kita lihat dulu kondisinya, kalau misalnya nanti memungkinkan kita di Riau, tapi jika tidak ternyata di Sumatera Utara juga lebih membutuhkan, kita akan langsung distribusikan di sini. Karena kita tahu bahwa efek dari asap ini tidak hanya menyasar di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, tapi juga sudah dirasakan di Medan dan kota keupatan yang ada di Sumatera Utara. Jadi selain tenaga relawan dari Sumatera Utara, dari Jakarta selalu ini berapa yang ngopul sekarang di 6 provinsi? Di 6 provinsi, di angka 500-600 orang Pak, karena memang terbagi di 6 provinsi. Tugas fokus mereka apa? Fokus utama mereka pertama memadamkan api, kemudian nanti distribusi pangan, dan untuk ahli gizi, dan untuk kesehatan masyarakat. Tenaga relawan ini selalu dipergantikan? Ya, kalau biasanya kita di ACT, sistemnya memang ada pergantian. Sekarang kita kirim untuk 15 seri pertama, jika dibutuhkan nanti mereka diperpanjang, atau ditambah lagi bantuan dari Sumatera Utara dan provinsi di sekitar Riau. Tujuh relawan ACT yang diberangkatkan menyatakan kesiapannya untuk memberi dukungan kepada tim ACT yang sudah berada di lokasi, dengan komitmen dan keterampilan yang mereka miliki, relawan itu akan bekerja secara maksimal. Seperti yang dirasakan seorang relawan Rahmaya Nasaragi kepada jurnalis TV Musseful Hadi dan Masnal Rifai. Itu sudah pasti disiapkan ya, karena dari mentalnya, dari fisiknya juga, karena kita tahu kita mau diantar ke daerah yang bencana, otomatis kita juga seperti dibilang ketika kita jadi relawan, jangan sampai kita itu yang ditolong di sana. Pasti itu kesiapannya itu secara fisik dan mental sudah. Kesiapannya fisik, kesiapannya sekian, pernah punya pelatihan-pelatihan? Iya, kebetulan kalau pelatihan-pelatihan pesik itu saya pribadi pernah gitu, sampai pelatihan untuk pemadam kebakaran juga saya pernah 2004-2008 lah waktu itu, waktu di perusahaan kerja. Selain Rahmaya Nasaragi, relawan yang diberangkatkan adalah Muhammad Farhan Helmi, Muhammad Zulham, Aulia Sidik Pasaribu, Akbar Maulana, M. Ali Azhari, dan Dahrul Sani. Seiful Hadi, Mas Nelarifai, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.